Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, enggak tahu apakah ini memang bakal jadi tutorial atau enggak. Tapi intinya di video kali ini saya ingin memberikan bagaimana cara mengatasi hasil rekam OBS Studio atau ya OBS gitu ya, yang hasilnya tuh kalian udah rekam 30 menit misalnya. Tapi hasilnya tuh cuma sekitar 1-2 detik atau 5 detik. Dan itu setelah 5 detik itu biasanya gelap atau mungkin hasil video itu cuma 5 detik gitu. Nah, itu adalah singkatnya ya, itu adalah encoding overload. Dan apa itu encoding overload? Ya kalian bisa cari di Google ya untuk detailnya, tapi intinya kayaknya ya. Jadi encoder dari laptop atau PC kalian itu mungkin terlalu, apa ya, overload itu jadi ya berlebihan gitu ya. Mungkin karena laptop atau mungkin PC kalian enggak kuat, atau mungkin bisa juga karena salah-salah setting gitu ya. Dan sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget. Untuk cara mengatasi encoding overload ini, kalian bisa ke settings ya di OBS Studio-nya. Dan kalian setelah ke settings, kalian cukup ke output. Output, kalian bisa ke output modenya, kalian pilih dulu advanced ya. Jangan yang simple karena kalau yang simple setahu saya enggak akan keluar gitu ya untuk intinya. Karena ini memang mode simple gitu. Jadi kalian output modenya pilih aja yang advanced. Dan kalian pilih ke tab recording. Dan disini nanti akan muncul ya target usage-nya. Pastiin kalian pilih yang very fast, jangan yang quality. Kecuali mungkin kalau laptop atau PC kalian kuat karena disini saya juga menggunakan i7-6700 dan 960M. Ini masih belum kuat gitu untuk quality. Dan untuk balance pun masih belum kuat juga ya. Jadi kadang-kadang suka encoding overload kecuali dengan bitrate rendah. Jadi disini saya menggunakan very fast aja gitu ya. Dan profile-nya disini saya pilih yang high. Dan untuk yang lain-lainnya enggak saya ganti. Kecuali rate control-nya disini saya menggunakan CBR. Untuk default-nya itu adalah VBR ya. Kalau enggak salah jadi saya menggunakan CBR aja. Dan bitrate-nya disini kalau kalian pertama kali settings atau mungkin default-nya. Default-nya itu adalah 2500 kbps dan itu sangat kecil banget. Untuk kalau kalian record game. Dan ada perbedaannya, kalian bisa lihat juga disini ya perbedaannya. Jadi ada semacam glitch-glitch gitu ya di layarnya dan itu ngeganggu banget. Kalau kalian mau bagus sekitar 40.000 sampai 60.000 atau 50.000. Antara 60.000 sama 40.000 ya. Tapi karena mungkin kalian enggak kuat gitu ya PC-nya. Atau mungkin laptop kalian enggak kuat. Kalian bisa pilih di 10.000 aja atau mungkin di 20.000 gitu kayak saya. Dan di 20.000 ini 20.000 kbps itu berarti 20 MB ya. Jadi semakin besar bitrate-nya bakal semakin gede filenya gitu. Dan kalau encoding overload ya saya menggunakan bitrate yang kecil aja. Dan 20.000 disini saya enggak pernah ketemu encoding overload lagi. Baik itu saya rekam game dari emulator atau mungkin game dari Elgato. Game PS gitu atau mungkin Nintendo Switch. Itu enggak pernah sampai encoding overload lagi gitu. Dan untuk recording formatnya disini saya menggunakan mp4. Saya lebih enak aja sih kayaknya pakai mp4 yang enggak bikin jadi encoding overload. Dan ada juga yang menyebabkan encoding overload ini adalah dari encodernya. Kalian pakai aja quicksense gitu ya. Kalau kalian menggunakan intel. Kalau kalian pakai MNI nggak tahu pakai apa gitu ya namanya. Nah sebenarnya banyak sih yang nyaranin untuk NVIDIA NVENC sebagai encoder ini. Kalau kalian pakai grafik card yang lumayan tinggi. Kayak mungkin 9 series atau mungkin 10 atau mungkin ya 1060, 1070, 1080 atau mungkin RTX gitu. Tapi entah kenapa di saya saat saya menggunakan NVIDIA NVENC ini nggak bisa gitu ya. Saya nggak bisa dibuka. Hasil videonya jadi blank dan ya memang nggak bisa dibuka dan ada pop-up error kayak gitu ya. Dan ya intinya gitu doang sih untuk cara mengatasinya. Kalian pakai aja. Kalian coba mungkin ya satu-satu papai gitu untuk encodernya. Dan saya disini menggunakan quicksense. Dan ini adalah settingannya gitu. Saya pilih 20 ribu aja. Jangan terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi kualitasnya bakal semakin tinggi. Dan ya mungkin PC atau laptop kalian bakal jadi semakin berat gitu ya untuk mengatasinya. Dan saya saranin ya kalau kalian mau nge-record menggunakan OBS. Kalian pastiin dulu si OBSnya ini tidak mengeluarkan tulisan encoding overload yang ada di bawah sini. Nanti akan ada tulisannya kalau PC atau mungkin laptop kalian nggak kuat. Dan mungkin kalau kalian mau coba juga sih cara yang agak sedikit ekstrim. Tapi nanti kualitasnya akan sedikit kurang. Jadi disini kalian bisa ke video gitu ya. Dan disini kalian bisa klik yang outputnya disini. Kalian cukup ganti ke 1280x720. Atau ini adalah preset untuk atau resolusi untuk 720p ya. Dan ya canvas resolutionnya atau resolusi asli dari misalnya yang kalian rekam gitu ya. Apakah itu PS atau laptop kalian misalnya 1080 gitu ya. 1920x1080 itu adalah 1080p. Dan kalian cukup ganti aja untuk downscale filternya. Kalian cukup ganti ke yang Lansgos ya. Cuman kalau kalian pakai 1080 dan 1080 di bawahnya gitu kayak gini. Ini downscale filternya nggak akan kepake sih ya. Dan setelah saya ganti ya ke yang 1280x720. Ini bisa gitu ya. Dan ya downscale filter ini Lansgos yang paling bagus ya. Kalau nggak salah sih. Tapi setelah saya rekam layar ya. Dan saya gedein gitu. Itu jadi nggak kebaca gitu tekstnya. Tapi untuk game saya saranin. Kalian pakai yang output ini aja. Kalian ganti ke 720 dan downscale filternya kalian ganti ke Lansgos. Dan itu perbedaannya nggak jauh-jauh amat setelah yang setelah saya coba juga sih ya. Nggak jauh-jauh amat perbedaannya. Dan ya kalau kalian mau mengatasi encoding overload. Cukup kalian ganti aja ke output scale-nya ke 720. Walaupun kadang-kadang sih untuk yang output disini ya. Type output disini dan kalian ganti ke bitrate dan sebagainya. Ini memang kadang-kadang agak random. Jadi yang bitrate-nya kecil ini bisa menyebabkan encoding overload gitu ya. Kalau terlalu kecil bisa encoding overload. Dan terlalu besar juga bisa jadi encoding overload gitu. Jadi ya kadang-kadang bisa kayak gitu. Atau mungkin misalnya 50 ribu ya. Misalnya disini saya isi 50 ribu kbps. 50 ribu ini misalnya saat saya rekam gitu ya. Sekarang nih misalnya. Itu nggak encoding overload. Tapi misalnya 2 hari kemudian saya coba rekam lagi itu jadi encoding overload. Jadi agak sedikit random ya untuk yang ini. Tapi kayaknya untuk yang paling ampuh adalah yang video ini. Walaupun jarang saya pakai. Karena jujur saya kalau bikin video tutorial ya. Jujur saya mengutamakan juga kualitas dari videonya gitu. Kualitas secara visual. Dan ini text-nya jadi nggak kebaca gitu. Kalau kalian pakai untuk kakam layar. Kalau kalian pakai untuk main game sih nggak jadi masalah. Dan ya ini akal solusinya jadi lebih kecil. Dan kalian pakai aja launch cost. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Kayaknya ini videonya udah kepanjangan. Nggak seperti biasanya. Kayak cuma 1-2 menit doang gitu kalau video biasanya. Tapi mungkin karena disini banyak ngobrolnya juga ya. Memang lebih banyak ngobrolnya. Dan mungkin tutorialnya hanya 5% gitu. Dan sisanya adalah ngobrol gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya. Dan thanks for coaching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax